Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya! Desebelah kita sudah ada narasumber dari warga sekitar, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa namanya? Dahoni. Dahoni. Nah Pak, disini kan sudah banyak informasi ya kita dapat dari warga tempat. Tempat ini apakah pernah ada kejadian aneh Pak? Atau Bapak pernah melihat sendiri ada makhluk pakasat mata seperti itu? Iya Pak. Kalau melihatnya belum pernah, cuma kita tuh sudah pernah dengar suaranya. Oh suaranya sejenis seperti apa itu pak? Seperti suara manusia, manusia normal, cuman dia itu serombongan mungkin sekeluarga. Oh mungkin sekumpulan pak ya, bisa jadi sekumpulan ya Pak Intan ya? Iya seperti itu. Ya terima kasih atas disingkat ceritanya ya Bapak ya. Sudah bersama dengan Ki Bewok di samping kita. Selamat malam Ki. Iya selamat malam Ki. Ya menurut Ki nih, dari awal kita masuk tadi sampai sekarang, apakah Ki sudah merasakan ada aura-aura negatif seperti itu? Ya baik, coba saya untuk mengulas ceritanya. Jadi ketika kita sudah datang ke desa Karanganyar, kita sudah disambuti energi-energik mahluk asral itu. Kebetulan keberadaan mahluk asral ini juga ada di sekeliling kita ini. Iya menurut Ki, daya tarik energi-nya dari mana saja sih? Daya tariknya ada titik dari dalam ini. Ini yang sangat kuat sekarang, posisi sangat kuat. Oh dari dalam ya? Dari belakang kita ini ya Pak? Iya. Bisa kita berinteraksi nantinya bersama dengan ini? Bisa, bisa. Mediumisasi pun dimulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu Anda siapa dan dari mana? Kami hanya coba untuk berinteraksi dengan Anda. Tidak ada niat untuk mengganggu sama sekali. Tolong tenang ya. Anda ini siapa dan dari mana ya? Ya kita ingin mendengar sedikit cerita mengenai Anda seperti itu. Bisa tolong jawab kita. Anda ini siapa? Ataukah Anda punya nama? Jadi begini kami tidak ada maksud jelek. Minta maaf kalau kami mengganggu ya. Ya, kami hanya ingin berinteraksi di sini. Tidak ada niat jelek. Ya, menurut Anda bagaimana dan apa? Oh jangan salah tempat. Oh jangan salah. Jadi yang benar di mana? Di mana tempat yang benar menurut Anda? Tempat yang sudah datang. Di mana itu yang tadi pertama? Oh gitu. Coba saya sudah turun ke sini. Bisa tolong diceritakan? Mengapa Anda... Di lain hari ini. Tolong kembali ke tempat... Yang pertama? Pertama kalian datang. Oh iya. Oh iya. Insya Allah. Menegur. Oh iya. Insya Allah kita akan datang ke tempat yang tadi. Ceritakan kenapa di sana... Kenapa kita harus datang ke tempat yang pertama? Kenapa? Kenapa Anda tidak bisa ceritakan di sini? Gak apa-apa. Tidak ada orang yang bersangkutan mendengarkannya. Oh gitu. Jadi yang bersangkutan. Jadi harus ada yang bersangkutan yang mendengarkannya. Saya paham. Saya paham. Oh iya. Iya. Makanya kami coba... Mungkin setelah dari ini entah minggu depan atau kapan kami akan ke sana ya. Kami akan mendatangi tempat yang Anda sebut tadi. Cuman boleh enggak ada informasi sedikit yang bisa disampaikan kepada kami ini. Mengenai warga-warga di sini. Warga di sini... Bukan kepada saya. Oh gitu. Bukan kepada Anda ya. Iya, iya. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih informasinya ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi-lagi mediator lain pun juga dirasuki makhluk astral. Assalamualaikum. Bisa tolong menjawab salam kami? Assalamualaikum. Bisa Anda mengikuti kami? Tempat Anda di mana? Tempat Anda di mana? Di mana tempat Anda? Bisa dengar kami? Kenapa tidak jadi di sana? Oh, tempat yang pertama ya? Bisa tolong tenang? Coba tenang, tenang. Coba tolong tenang sedikit. Iya. Kita hanya ingin berinteraksi. Kami tidak mengganggu. Bisa tolong tenang. Iya. Tanya sosoknya. Sosok Anda ini seperti apa ya? Bisa tolong diceritakan sedikit? Kami ingin sedikit mengenal sosok Anda itu seperti apa? Nama Anda siapa ya? Kalau kita boleh tahu nama Anda siapa? Siapa? Macan Hitam. Macan Hitam. Macan Hitam. Tempat Anda yang sebenarnya berada di mana? Berarti Anda penunggu dari area Tebupabus ya? Ya. Berapa lama Anda berada di daerah Tebupabus tersebut? Berapa? 2000 tahun. 2000 tahun? Kenapa Anda sampai turun ke daerah dari gunung tersebut? Jadi Anda merasa terganggu seperti itu? Anak tingkah laku manusia tidak seperti Indonesia. Seperti apa? Tingkah laku mereka yang tidak? Tidak Anda senangnya seperti itu? Iya. Lebih seperti kan? Oh. Lebih seperti? Sudah. Assalamualaikum. Namun, secara tiba-tiba, salah satu kru lebeng tipi Namanya siapa? Kirasuki oleh makhluk astral. Siti. Siti ya? Iya. Siti. Bisa tunjukkan Anda berasal dari mana? Dari pohon sana. Oh, dari pohon sana ya? Sudah berapa lama Anda di sana? Sudah 500 tahun. Tujuan Anda merasuki raga ini karena apa? Ada yang ingin Anda sampaikan? Apa itu? Bisa tolong ceritakan kepada kita? Mau pindah? Iya, mau pindah. Mau pindah Anda ke mana? Tidak mau lagi di tempat yang... Yang sebelumnya? Mengapa? Kenapa tidak mau di tempat yang ini? Diganggu. Apakah Anda sering menampakkan diri di sini? Kenapa Anda sering menampakkan diri di sini? Kan masyarakat di sini tidak mengganggu Anda. Karena masyarakat sering berbuat di sana. Anda tidak suka? Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Iya. Sepertinya Anda tidak diganggu lagi seperti itu. Nanti kita coba sampaikan dengan warga di sini ya. Anda juga tolong jangan mengganggu warga di sini. Jangan menampakkan warga di sini. Kenapa Anda ada di sini? Dengan terjadi terhadap Anda dulu, apa penyebab Anda di sini? Penyakuan manusia sekarang seperti nasib bayar dulu. Bisa tolong diceritakan. Nasib Anda sebelumnya seperti apa? Sampai Anda bisa berada di sini. Jadi itu yang menyebabkan Anda di sini ya? Anda mau pindah? Jadi Anda mau pindah sekarang juga? Anda saya pindahkan ya? Yang jelas Anda tidak di sini lagi. Saya minta juga jangan sampai nanti mengganggu warga juga setempat. Oh ya Allah. Terima kasih telah menonton. Air, 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 minum, air, minum. Ki, yang seperti kita sudah saksikan barusan, mediumisasinya, apa yang dapat kita simpulkan dari cerita ini? Jadi kita dapat kesimpulan dari cerita ini tadi, ada pesan moral terhadap kita sebagai masyarakat yang ada di kabur terbong ini. Khususnya kita ini sebagai umat muslim, khususnya kita sebagai warga yang ada di sini, ya mohon mungkin pesanan dia tadi itu, anak-anak sekarang ini mohonlah tingkah laku itu yang kira-kira yang tidak senangnya oleh asal. Terutama untuk anak muda ya, Ki ya? Jadi gini Pak, menurut pandangan Islam memandang tentang makhluk goib ini seperti apa Pak? Yang pertama, makhluk goib itu jelas ada. Dan kita harus yakin. Yakin dengan hal yang goib. Allah menciptakan malaikat dan jin. Dan posisi malaikat itu di atas langit, ada di sebagian tubuh kita, yang menjadi kita. Makhluk astral yang berupa jin ini ada bersama kita, dimanapun kita berada. Nah, kita juga wajib menghormati, menghargai beliau-beliau itu. Makanya Allah itu asyakuruh, Allah itu ladad, yang selalu mengajarkan terima kasih. Jadi kalau misalkan seperti yang disampaikan tadi, katanya ada yang tidak dia sukai di sana dengan membangun itu tanpa ada pamit sedikitpun. Ini memang tidak tidak... Jadi semuanya ada tata caranya? Ada tata cara. Makanya paling tidak ada doa dulu, ada syukuran dulu. Jangan langsung membangun seakan-akan ini milik saya seperti itu. Karena di sekitar kita, apalagi posisi yang tempat yang dimaksud itu adalah masih posisi hutan ya. Jadi setidaknya kita itu datang ke sana itu, bisa jadi dianggap mengganggu dulu. Iya, mengganggu ya. Makanya kita adakan syukuran, kita doa bersama di situ, Insya Allah makhluk astral itu akan memaklumi kita dan akan memberikan izin kepada kita. Tidak perlu, wah Bapak ini saya minta izin, tidak perlu seperti itu. Tapi cukup dan doa, kesakuran di sana, baru kita bangun, apa yang mesti kita bangun. Sehingga tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk yang astral. Terima kasih, Kya. Terima kasih, Kya. Sama-sama. Selamat menikmati desa Kalanganyar. Saya suka menyampaikan terima kasih kepada Keperu Wulung Kipi, karena ini mungkin setting pertama. Insya Allah bermanfaat. Semuanya yang ingin saya sampaikan, kita seperti yang sampaikan oleh Kipi Wulung tadi, kita insal beragama, kita harus saling menghormati. Sampai jumpa. Lebung-lebung, tak nak pustaka, tak nak berdiwa, dalam beri kau, dalam beri kau keliling tebuk. Lebong, lebong Tanak musako Kuning menaok Peninggan ini Ingin ku yang rajo Maru terbangjo Pasuan, pasuan jemaahku Kat 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 Iyo baregerai Pencah 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 Lebong, lebong Negerai Namu ingin tenang Do'o bapu mai Suara patang suma Lebong, lebong Tanak musako Kuning menaok Peninggan ini Ingin ku yang rajo Maru terbangjo Pasuan, pasuan jemaahku Terima kasih